Halo BD Girls Ehm, kalian tau gak sih sudah berapa kali pergantian presiden kita? Ayo, jawab di kolom komentar ya Dari kesemua presiden kita, pemerintahan siapa sih yang paling lama? Hei, sudah pasti kalian tau kan? Ya, Pak Soeharto berkuasa selama 32 tahun Wow, lama banget ya Kekuasaannya berakhir akibat demo besar-besaran elemen masyarakat Untuk melakukan reformasi pada saat itu Sehingga Pak Harto terlensarkan dari kekuasaannya Dan perlu kalian tau juga BD Girls Bahwa tak cuma pemerintahan Soeharto saja Yang tercatat dalam sejarah pemerintah yang dilensarkan Ternyata pemerintahan presiden Abdul Rahman Wahid pun juga begitu Tapi penyebabnya berbeda BD Girls Nah, untuk itu kali ini channel BD Girls Akan sajikan perbedaan pelensaran masa pemerintahan presiden Soeharto Dan Abdul Rahman Wahid Mari kita bongkar Eits, tapi sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Plus tekan juga dan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi dari kami Pelensaran Soeharto Tahun 1998 silam Tepatnya tanggal 21 Mei Tercatat dalam sejarah sebagai salah satu momen penting Dalam sejarah bangsa Indonesia Sebab pada hari itu Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya Sebagai presiden Republik Indonesia Presiden Soeharto menyatakan mundur Setelah berkuasa selama 32 tahun Terhitung sejak dia mendapat mandat surat pemerintah 11 Maret 1966 Pidato pengunduran diri Soeharto dibacakan di Istana Merdeka sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Dalam pidatonya, Soeharto mengakui bahwa langkah ini dia ambil setelah melihat perkembangan situasi nasional saat itu Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang Terutama permintaan pergantian kepemimpinan nasional Menjadi alasan utama mundurnya Soeharto Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden Republik Indonesia Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis 21 Mei 1998 Ujar Soeharto Dilansir dari buku-buku detik yang menentukan Jalan panjang Indonesia menuju demokrasi 2006 Yang ditulis Baharudin Yusof Habibi Dengan pengunduran diri ini Soeharto menyerahkan kekuasaan kepresidenan kepada Wakil Presiden B.J. Habibi Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 Maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Haji B.J. Habibi Yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 hingga 2003 Ucap Soeharto Perjuangan mahasiswa gerakan reformasi merupakan penyebab utama yang menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya Tak hanya itu bedegers, pasca peristiwa 27 Juli 1996 timbul serangkaian peristiwa hilangnya aktivis demokrasi dan mahasiswa yang dianggap melawan pemerintahan Soeharto Sejak saat itu perlawanan terhadap Soeharto semakin terlihat Aksi mahasiswa yang semula dilakukan di dalam kampus kemudian dilakukan di luar kampus pada Maret 1998 Mahasiswa semakin berani berdemonstrasi setelah Soeharto terpilih sebagai presiden untuk periode ke-7 dalam sidang umum MPR pada 10 Maret 1998 Pelancaran Abdul Rahman Wahid Pada pelancaran Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur Tercatat dalam sejarah secara politisi oleh Parlemen melalui sidang istimewa MPR Republik Indonesia pada 23 Juli 2001 Sebelum pelaksanaan sidang, Gus Dur melawan dengan mengeluarkan dekret presiden Perlawanan tersebut bukan untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden Tetapi menolak langkah Parlemen yang menurutnya inkonstitusional Sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya juga tidak terbukti secara hukum Pada tanggal 1 Agustus 2001 melaporkan bahwa menjelang tengah malam pada tanggal 22 Juli 2001 Gus Dur sempat mengadakan pertemuan bersama salah seorang wakil sekian PBNU Mas Duki Baitlawi Dan 7 ulama sepuh di istana negara Mereka menyampaikan kepada Gus Dur perihal kondisi politik mutakhir yang berujung pada rencana perkempatan SI MPR keesokan harinya Yaitu pada 23 Juli 2001 Kondisi pertemuan di istana negara kala itu dilaporkan berlangsung khidmat dan penuh keharuan Gus Dur tak kuasa menahan air mata Yang meminta maaf berkali-kali karena merasa tidak berterus terang kepada para ulama Mengenai situasi politik yang dihadapinya Dengan dorongan para ulama dan pengurus pondok pesantren lewat tengah malam pada tanggal 23 Juli 2001 Gus Dur mengeluarkan dekret presiden Dekret itu secara garis besar berisi penolakan terhadap keputusan sidang istimewa Yang akan diselenggarakan beberapa jam mendatang oleh MPR yang dipimpin Amin Rais Hingga saat ini tidak ada satupun keputusan hukum yang memfonis Gus Dur melakukan kesalahan Seperti yang dituduhkan sejumlah orang Baik kasus Bullogate dan Grunegate Di tengah ketegangan politik yang menginginkan untuk mengundurkan diri itu Gus Dur justru sempat menanggapinya dengan humor Saya disuruh mundur Baju saja dituntun Kata Gus Dur disambut tawarinya kawan-kawan yang mengalinginya Dalam sejumlah kesempatan Gus Dur menyatakan bahwa persoalan yang menimpa dirinya Merupakan murni persoalan politik kekuasaan Yang dimanfaatkan oleh sejumlah orang Sebab secara hukum Gus Dur tidak pernah terbukti bersalah Sehingga upaya pelansaran dirinya merupakan tindakan inkonstitusional Nah dari video ini udah pada kalian tahu kan Beda pelansaran masa pemerintahan Soeharto dan Abdul Rahman Wahid Pelansaran Soeharto yang terjadi pada tahun 1998 disebabkan karena Kasus penculikan dan lain-lain Sehingga keinginan rakyat untuk melakukan reformasi pada saat itu Sedangkan pelansaran Abdul Rahman Wahid disebabkan Buruhan sejumlah kasus seperti Bullgate dan Grunegate Nah jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar ya Demikian informasi kita kali ini semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax